Iya, mereka nanti akan investasi bisa nanti bekerja sama dengan INAH yang kita miliki untuk kemudian mengambil saham atau membeli saham dari jalan tol yang dimiliki oleh BUMN-BUMN Karya tersebut. Nah, nanti cash flow yang diperoleh oleh BUMN Karya tersebut kan bisa digunakan antara lain, satu untuk mengembangkan bisnis yang lain sehingga akan mendorong investasinya juga di Indonesia lebih baik dan juga atau untuk mengurangi tingkat leverage yang mereka miliki saat ini. Jadi, ini sekali lagi investasi SWF yang kita dorong ini bukan berbentuk hutang, Mbak, tapi berbentuk investasi ekuitas. Nah, ini mungkin yang banyak masyarakat awam mungkin belum mengetahui. Jadi, kita tidak mencari hutang untuk investasi di SWF. Oke, sejauh ini memang yang masih jadi daya tarik dari investor itu adalah dari sisi infrastruktur jalan tol, begitu ya Mas Seto ya, sejauh ini untuk sektor-sektor yang lain, begitu ini seperti apa? Khususnya kalau kita lihat pertambangan ini seperti apa nih Mas? Iya, ada juga Pak, ada juga untuk pengelolaan bandara ya. Jadi, kita ketemu dengan salah satu aset manager, dia mengelola bandara di Inggris. Ada dua bandara besar yang mereka kelola di Inggris. Dan mereka sangat tertarik sekali nih untuk ikut masuk dalam pengelolaan bandara di Indonesia. Misalnya, mungkin yang besar-besar di Indonesia ada Soekarno-Hatta gitu. Jadi, nanti idenya kalau untuk aset seperti ini adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan aset yang kita miliki sekarang. Artinya, kalau kita mengundang investasi untuk di sektor bandara, maka kita mencari strategic partner. Jadi, bukan hanya financial partner. Strategic partner ini yang diharapkan nanti bisa meningkatkan pengelolaan bandara dalam hal misalnya mendatangkan trafik pesawat yang lebih banyak gitu ya. Misalnya dari Inggris bisa langsung nanti ke Indonesia, ke Jakarta, tanpa harus transit misalnya di Middle East ataupun transit di Singapura gitu. Selain itu juga nanti dalam hal pengelolaan airport, pengelolaan terminal, pengelolaan sektor pendapatan yang berasal dari penumpang dan pesawat gitu. Jadi, untuk tipe-tipe aset seperti ini kita ingin mencari strategic partner, Mbak. Jadi, bukan hanya financial partner. Oke. Untuk ke sektor lain misalnya, masuk ke sektor energi pertambangan begitu, ada nggak yang melihat opportunity atau tertarik begitu ya untuk masuk ke sektor itu sejauh ini nih, Mas Seto? Iya. Sebenarnya, kalau saya lihat gini, kemarin kita ke Jepang ada beberapa investor yang tertarik untuk berinvestasi di sektor hydropower di Indonesia ya. Secara spesifik di Kalimantan Utara dan juga yang dari Australia. kemarin sempat melihat yang ada di Papua ya. Jadi, sebenarnya untuk sektor energi ini masih besar minatnya, tapi kalau saya lihat mereka tertariknya lebih ke arah renewable energy. Jadi, bukan lagi misalnya kepada sektor PLTU Batubara, itu agak kurang kalau ke arah sana ya. Jadi, lebih ke arah renewable energy, hydropower, solar, dan wind power ya. Nah, yang sekarang yang menarik, Mbak Maria, investasi-investasi di solar dan wind power ini akan dikombinasikan dengan teknologi baterai. Jadi, di energy storage systemnya. Jadi, kemarin saya sempat berdiskusi dengan salah satu investor dari Amerika Serikat yang tertarik, dia sudah punya investasi di Indonesia di bidang wind power, dan mereka berencana untuk ekspansi lebih besar dan mengkombinasikan dengan teknologi baterainya. Sehingga, kalau misalnya, Mbak, untuk solar panel gitu ya. Jadi, energi listriknya itu masih bisa dinikmati pada waktu malam. Jadi, ini juga satu hal yang sangat menarik, karena kemudian apa? Energy storage system atau baterai yang mereka gunakan, rata-rata ini masih menggunakan lithium baterai, di mana nikel adalah komponen utamanya. Jadi, kita juga sangat baik sekali positioningnya ya, dengan perkembangan ke arah sana ya, di mana mengkombinasikan renewable dengan teknologi baterainya. Kalau untuk khusus sektor pertambangan mineral, sekarang yang akan didorong pemerintah adalah mereka masuknya integrated, Mbak Maria. Jadi, kita nggak mau hanya mereka investasi di tambang. Tapi, mereka investasi di tambang sekaligus juga untuk pilih risasinya. Mungkin yang pemirsa sekalian, teman-teman semua sudah tahu, antara Antam dengan CATL, terus kemudian kita juga sedang bernegosiasi dengan LG Chemical, kemarin Pak Kepala BKPM juga sudah ke Korea Selatan dan menandatangani MOU dengan LG Chemical. Jadi, saya lihat pemerintah, kita ingin mendorong strategi investasi di sektor pertambangan, terutama yang mineral ini, lebih ke arah terintegrasi. Jadi, kita nggak mau mereka hanya masuk investasi di sisi tambangnya, tapi juga harus masuk ke arah hilerisasinya. Sehingga, peningkatan nilai tambahnya itu dinikmati secara maksimal. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.